Kamu tuh tipe orang gitu, kalo ditanya apa kabar, Mali gitu, biar cepet aja tuh yang akan... Biar cepet aja sih. Oh iya, oke baiklah, cukup menjawab ya. Tapi kita juga bingung nih kalo udah baikan, kenapa Fitri komen di postingan kamu tapi kamu gak bales. Nah masalahnya tuh aku tuh gak ini tau gak sih, gak... Bahagia alhamdulillah, maaf lahir batin besan sayang, maaf kalo cintaku terbagi lagi, ya sayangku yang ngomong ke Amel ya kan. Iya aku tuh, aku tuh gak enge, gak enge banget lupa deh. Emang yang dipikir aku tuh ngurusin Instagram doang, ya? Aku punya tiga anak di rumah, aku punya apa-apa yang dideresin gitu loh. Kemarin aja aku udah foto ini. Tapi kalo gitu kan menimbulkan perasaan, aduh ini aku udah baikan belum ya gitu kan? Enggalah, kalo misalnya Fitri sendiri merasa seperti itu, dia pasti langsung chat aku dong. Jadi ini cuma karena murni gak liat aja ya? Iya, murni gak liat aja. Cuman maksudnya yang aku malah ngeliat tuh DM-DM sama para netizen bahwa... Ih, Kak Ola ngapain sih kebaikan ini di maafin, kan ini malah begitu-begitu. Akhirnya aku kan posting di story udah menunjukkan bahwa udah lah namanya kita bermaaf-maafan kenapa sih gak ada salahnya kan gitu loh. Oke, coba kita lihat di komentar netizen. Iya enggak, maksudnya yang ng-DM aku gitu. Oh iya kamu ngedem, kalo ini posting di itu, di komentar. Yang penting tetap hati-hati ya Mbak Ola, cukup dipahami tipe-tipe temen katanya gitu. Yang lagi berikutnya adalah, be careful Mbak Ola katanya gitu. Iya macem-macem gitu. Yang penting kamu bahagia walaupun kepaksa baikannya katanya. Ada lagi, dari postnya dan caption terpaksa banget kayaknya tetep hati-hati Mbak Ola gitu. Semua bilang, hati-hati, hati-hati. Iya maksudnya gini loh, buat para netizen maksudnya aku sih berharap kalian juga jangan apa ya. Komporin. Iya jangan komporin, maksudnya dalam hidup itu kan kita gak pernah tahu. Dan manusia itu pasti tempatnya salah gitu ya. Kita pun salah sama orang yang ini, belum tentu juga kita juga gak salah sama orang yang ini. Dan kita pasti kalo bikin salah maunya orang ini memaafkan dong gitu. Siapa sih kita ini cuma manusia ya. Maksudnya Allah aja kita minta ampun, kita minta taubat pasti dikasih insya Allah kan gitu. Apalagi kita hanya manusia biasa, kalo menurut aku ngapain sih dipanas-panasin gitu loh. Berjalannya waktu kita akhirnya akan... Ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu. Yang namanya biasa dalam pertemanan, dalam hubungan, ketemu orang pasti ada lah. Friksi-friksi itu pasti ada kan. Iya. Kita pernah wawancara Ola waktu di awal-awal ya. Kasus ini mencuat, kita tanya tentang pertemanan, sejati gitu. Dan ini jawaban Ola waktu itu. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kata? Teman sejati. Masih ada ya? Ya namanya perjalanan hidup kan aku, kita gak pernah tau kan. Maksudnya itu pernikahan, pertemanan, persahabatan, banyak lalik-kalikunya. Jadi memang kadang-kadang kita gak bisa berharap terlalu lebih sama apapun. Karena nanti kalau misalnya kita terlalu berharap, akhirnya pada saat tidak sesuai apa yang kita inginkan, jatuhnya tuh sakit banget gitu. Sedih, marah.